Pada peringatan hari buru atau May Day yang akan jatuh pada 1 Mei 2023 mendatang menjadi momentum dari KSPSI Sumatera Selatan khususnya untuk menolak perpu cipta kerja yang disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Tidak seperti peringatan hari buru sebelumnya, pada momentum hari buru 1 Mei mendatang KSPSI Sumatera Selatan tidak akan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan. Namun KSPSI Sumatera Selatan akan melakukan sejumlah kegiatan sosial dengan seluruh anggotanya yang berjumlah hampir 18.000 orang. Selain itu ditambahkan oleh Ketua KSPSI Sumatera Selatan Abdullah Anang pada momentum hari buru 1 Mei pihaknya dengan tegas menolak perpu cipta kerja yang disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Ditambahkan oleh Anang, dalam May Day mendatang diharapkan berlangsung sesuatu kondusif dan benar-benar dilakukan dengan baik. Ini untuk menyampaikan suara-suara daripada pekerja mewakili seluruh pekerja buru yang ada di Sumatera Selatan. Namun tentu dengan harapan juga perayaan May Day ini kita harapkan tetap dalam kondisi yang kondusif sebagaimana telah disampaikan oleh Kapolda pada waktu kami diajak dan diundang oleh beliau mengharapkan May Day ini betul-betul dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin dalam rangka menyampaikan aspirasi daripada. Sejauh ini, untuk kondisi buru di Sumatera Selatan sudah cukup lumayan baik dan dalam menyampaikan aspirasi, KSPSI Sumatera Selatan sendiri selalu mematuhi undang-undang yang ditentukan. Firman Hidayat, Pau TV